Siapa yang kalo ke Maggie pasti pesen paket panas spesial Emang sih telurnya Maggie tuh rasanya enak banget Telurnya tuh loh bisa lembut, terus juga lumer di mulut Gak usah pake ayamnya deh, telur sama nasinya aja udah enak banget Biar gak terus-terusan beli, disini aku bakal kasih tau cara lengkap untuk bikinnya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channelku ini dulu Biar kamu gak ketinggalan resep lainnya Untuk bikin telur ala Maggie ini sebenernya bahannya tuh super simple Disini ini aku akan pake 2 butir telur Untuk banyaknya ini bisa menyesuaikan selera masing-masing ya Nah ini dia rahasianya kenapa telur Maggie tuh hasilnya super lembut Jadi ini aku pake susu juga kurang lebih 2 sendok makan Untuk seasoningnya ini cuma pake garam sama merica aja Kasihnya dikit aja soalnya nanti tuh akan ditaburin lagi Dan kalau bahannya udah masuk semua tinggal dikocok aja sampai dia ini berbusa Setelah itu untuk masaknya pastikan pake teflon anti lengket ya Terus untuk masaknya disini aku gak pake minyak Tapi aku akan pake margarin Biar nanti hasil telurnya itu lebih wangi juga lebih gurih Untuk margarinnya ini aku lelehkan dulu ya Kalau margarinnya udah leleh telurnya ini bisa dimasukin Nah saat masukin telur ini usahakan apinya tuh pake api yang super kecil Terus masaknya itu sambil diaduk-aduk aja Tapi jangan sampai hancur kayak orang-arik telur ya Telurnya ini diaduk aja terus sampai dia lama-lama akan ngeset Ini tuh gunanya untuk nyiptain tekstur yang fluffy nanti hasil telurnya Emang untuk ngaduknya ini butuh waktu ya Apalagi kalau misalkan kita masak telurnya itu banyak Dan karena kita ini pake api yang super kecil Jadi harus bener-bener sabar waktu masaknya ini Nah ini udah keliatan ya telurnya udah mulai mateng Ngaduknya tuh sambil dikumpulin jadi satu ya Biar nanti dia tuh gak jadi kayak orang-arik telur Nah buat tingkat kematangan telurnya ini menyesuaikan selera aja Kalau yang suka yang sedikit basah Asalkan bagian luarnya itu dia udah ngeset Itu bisa diangkat Tapi karena aku kurang suka yang kesetengah mateng Jadi ini aku mau bikin yang bener-bener mateng luar sama dalemnya Dan ini dia telurnya udah jadi Percaya sama aku setelah bisa masak telur kayak gini Kayaknya gak usah beli lagi deh di McBee Dan misal mau dibikin untuk menu bekal anak Aku rasa ini cocok juga Nah ini di atas telurnya aku taburin lagi garam sama lada Karena tadi kita kan cuma pakai sedikit aja waktu masaknya Untuk takarannya seberapa silahkan sesuaiin dengan selera aja ya Nah ini udah ada ayam, nasi, sama telur Kira-kira udah kaya panas spesial belum? Dan terima kasih buat yang udah nonton videoku ini sampai habis Sampai jumpa di resep selanjutnya